Pemindah-pemindah Koalisi Kemerdekan Pers di Banjarmasin melakukan aksi solidaritas menuntut pengusutan kasus kekerasan pada jurnalis Tempo Nur Hadi di Surabaya. Dengan menunjukkan poster dan teaterikal berbaring di Jalan Lambu Mangkurat Banjarmasin Jumat sore, sejumlah wartawan dan lembaga pers mahasiswa mengecam terjadinya peristiwa yang mencidrai demokrasi dan kebebasan pers tersebut. Pengunjuk rasa menegaskan tentang larangan menghalangi kerja jurnalistik bahkan hingga penganiayaan yang dilindungi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Para jurnalis menuntut kasus ini diusut tuntas dan jangan sampai terulang kembali. Peringatan kepada aparat pedagang hukum maupun opnum-opnum yang mencoba menghalangi kerja jurnalis untuk tidak melakukan represi terhadap wartawan. Karena pekerjaan jurnalis ini sudah dihitungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, harapan kami semua bisa menghormati upaya-upaya jurnalis untuk menjalankan kerjanya, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, apalagi yang berkaitan dengan kasus korupsi. Mereka ingin menutupi, kami ingin membuka. Jadi tolong masyarakat untuk bisa memahami ini. Aksi ini adalah buntut kasus kekerasan dan intimidasi yang dialami Nur Hadi, wartawan Tempo saat ingin meminta konfirmasi. Terkait kasus korupsi di tubuh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Sabtu malam. Berdasarkan catatan aliansi jurnalis independen AJ, sepanjang 2020 terjadi sedikitnya 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang didominasi intimidasi dan kekerasan fisik. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Terima kasih.